Halo sahabat inovasi, jumpa bersama saya Yosifah Trianti dari Badan Litbang Provinsi Sumatera Selatan dalam acara One Day One Innovation. Satu hari, satu inovasi. Tidak ada hari tanpa inovasi. Sahabat inovasi, saat ini inovasi menjadi sebuah keharusan. Dunia terus berubah, maka kita harus adaptif dan inovatif. Untuk menginspirasi, kami hadir dengan para inovator-inovator hebat dengan inovasi-inovasinya dalam acara One Day One Innovation. Nah sahabat inovasi, saat ini telah datang seorang narasumber yang tentunya sangat inovatif dari Badan Riset dan Inovasi Nasional, Bapak Dr. Nasruddin STMSI dengan judul inovasinya, Pengembangan Karet Alam untuk Sandal Jepit. Nah sahabat inovasi, langsung saja kita sapa. Selamat datang Pak Nasruddin. Selamat datang Bu, gimana kabarnya Bu Yosifah? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak saya ada apa? Alhamdulillah saya ada. Tetap semangat ini Pak ya, untuk berinovasi. Baik Pak Nas, ini judulnya menarik ya Pak ya, Pengembangan Karet Alam untuk Sandal Jepit. Nah ini mungkin sahabat inovasi ini belum ada yang paham ya, ini karet alam ini seperti apa. Dan sebelum menjelaskan lebih jauh tentang inovasi ini, ini apa sih yang menjadi latar belakang Pak Nas itu menciptakan, muncul ide untuk membuat sandal jepit dari karet alam? Sebetulnya ide itu sangat sederhana. Penduduk Indonesia itu kurang lebih 150 juta. Atau mungkin bahkan lebih saat ini Bu ya? Lebih Pak. Lebih, artinya saya yakin bahwa setiap penduduk itu ada alas kaki. Ya kan alas kaki, itu pergi kemana-mana tanpa alas kaki kan beda dengan tahun-tahun yang terdahulu kan. Terus saat ini orang pasti memakai alas kaki di rumah juga, orang memakai alas kaki kan seperti itu. Di sisi lain, kita punya karet alam. Seperti kena ketahui bahwa Indonesia punya karet alam itu per tahunnya 3,6 juta ton per tahun. Kalau tidak salah ya, produksi karet gitu. Di sisi lain, harga karet saat ini ditentukan oleh pasar karet dunia seperti Sikom di Singapura, kemudian Sikom. Nah, kita sebagai negara penghasil karet tidak bisa menentukan harga. Nah, karena kenapa penggunaan karet alam di dalam negeri sangat sedikit lebih kurang 20% dari total produksi. Bahkan lebih di bawah 20%. Akibatnya harga karet kita dipermainkan oleh orang luar negeri. Kayaknya seperti itu Bu. Ya, itu fenomena kita sekarang ya Pak. Iya, karena kita tidak menguasai teknologi, akibatnya kita dipermainkan oleh pembeli dari luar negeri. Padahal kita ketahui bahwa kebutuhan karet untuk misalnya ban mobil gitu kan. Nah, mahal itu kan ban mobil. Tapi karet petani tetap rendah. Betul. Makanya tadi seperti saya sampaikan bahwa Indonesia lebih dari 150 juta jiwa. Setiap orang membeli air kaki. Ya, itu kan adalah suatu pekerjaannya yang sangat sederhana. Karet alam tidak kita gunakan untuk buat santral jepit misalnya kan. Seperti itu. Atau alas sepatu. Atau hal-hal lain yang sangat sederhana yang bisa dikerjakan oleh perempuan tani. Iya, jadi memang karet alam ini adalah pengganti karet yang kita tahu sebelumnya. Ini kan kalau sendal itu kita menggunakan karet sintetis ya Pak ya. Nah, tentunya ini menjadi inovasi terbaru karena kita menggunakan karet alam. Nah, ini karet alam ini keunggulannya apa ya Pak ya dibanding dengan karet sintetis? Kalau karet sintetis itu dia dari minyak bumi. Di sisi lain kan harga minyak bumi itu kan terus meningkat. Apalagi seperti saat ini kita ketahui bahwa ada perang antara Soviet dan Ukraina kan akibatnya kan minyak bumi meningkat. Nah, di sisi lain minyak bumi itu bahan yang dibuat untuk karet sintetis itu dia tidak elastis. Kemudian ketika kita buat produk tertentu, dia mudah rusak dan mengalami letak seribu. Itu yang saya perhatikan nantinya barang-barang yang dari minyak bumi. Memang karet alam dan karet dari sintetis itu ada masing-masing ada keunggulan, ada kelemahan. Nah, tetapi sepengetahuan saya produk sandal yang kita buat khususnya, yang kita buat dari karet alam itu lebih enak memakainya dibandingkan dengan karet dari bahan sintetis. Karena begini ibu, ketika kita menggunakan nantinya sandal karet dari karet sintetis, ada sejenis misalnya dari epa, itu elastisnya rendah dan lama-lama itu mampet ya. Lama-lama nggak bisa ini lagi ya, apa nggak elastis ya maksudnya? Nggak elastis, mampet ya, mampet. Saya sudah buat sandal jepit sampai saat ini masih saya pakai 2019, bahkan awal 2019 masih bagus sampai saat ini sandal jepitnya dan enak dipakai dan elastis. Jadi memang pengalaman pribadi juga ya Pak, sehingga memang inovasi ini sebenarnya sangat baik sekali dan bermanfaat tentunya kalau jika dikembangkan lebih lanjut mungkin ya Pak ya. Nah, tadi itu keunggulannya Pak ya, tentu saja Pak Nas mungkin bersama tim juga tentunya Pak ya, melakukan suatu penelitian bagaimana karet alam ini supaya bisa menjadi sandal jepit ya Pak ya, sehingga enak dipakai dan mungkin ada teknis bagaimana teknis pengolahan, formulasi. Nah, selama proses itu berapa lama Pak sehingga Bapak Nas bisa digunakan untuk sandal jepit? Sebetulnya itu tergantung dari kita Bu, kan sandal jepit ada tipe-tipenya, sekarang kita mau buat sandal jepit untuk kalangan yang seperti apa, kan begitu. Kalangan yang jetset misalnya kan, ada yang menengah, ada yang rendah. Kan banyak variasi sandal jepit yang bisa kita buat, kita sebetulnya bisa mengikut mode, kekiniannya Bu. Artinya kita lihat sandal jepit yang beredar di masyarakat dan maunya masyarakat seperti apa, tinggal kita kan merubah moldingnya saja. Ya, maksudnya gini Pak, maksud saya kan seperti yang pernah dilakukan oleh Bang Nas itu untuk menemukan formula untuk membuat bahan gantungan kunci sehingga dia bisa dibentuk, dia bisa dipakai dan itu banyak sekali ya Pak ya kegagalannya gitu kan. Dia sampai, ini masih terlalu lembut, ini mudah retak, nah itu apakah Pak Nas juga bersama tim mengalami hal seperti itu dan berapa lama sampai jadi, oh ini sudah fik, ini gak akan mungkin masalah lagi untuk bisa digunakan dan bisa digunakan untuk sandal jepit seperti itu Pak? Oh itu sebenarnya sederhana saja Bu, yang penting kata kunci adalah kita mengetahui ilmu bahan Bu, kan ilmu bahan itu kan akan bisa kita mempormulasikan bagaimana kita membuat produk yang akan kita inginkan. Jadi kita harus tahu juga sifat mekanik daripada bahan ini seperti apa, misalnya karet ini supaya dia tahan ditambahkan dengan bahan apa-apa, nah itu kita formulasi tidak lama Bu, paling gak sampai 6 bulan, sudah bisa kita ide, dan kemudian dari formulasi pertama itu, kita lakukan inovasi untuk mendapatkan formula yang terbaik, kan sederhana untuk 6 bulan. Oh 6 bulan, jadi Pak memang gak lama ya untuk mendapatkan formula yang memang bisa dipakai dan bisa diaplikasikan gitu ya Pak ya, jadi memang ini juga ya Pak, tentu saja seperti Bapak tadi kita harus punya pengetahuan bagaimana kita tahu bahannya seperti apa, apa yang mesti dicampur gitu ya, tetap aja. Nah ini apakah Pak Nas melakukannya sendirian atau ada pihak-pihak mungkin yang bekerja sama dengan Pak Nas dalam melakukan inovasi ini? Kita, saya dulu di bala riset dan standar industri industri Pembang Bu, karena kan ada peraturan dari pemerintah, peneliti itu harus pindah ke BRIN, selama saya melakukan kegiatan penelitian di bali standar industri Pembang, kita kan sama ada tim Bu, ada tim, jadi dari tim itu kita berdiskusi bagaimana kita mempromosikan sehingga kita akan dapatkan formula yang pas untuk sandal. Nah dari situ nanti selanjutnya bisa kita kembangkan Bu, seperti artinya begini Bu, sendal jepit itu kan yang kita buat itu kan ada TKRN itu ya, kandungan dalam negerinya itu ya, itu dia hampir 80% Bu TKRN-nya Bu. Oh jadi memang ini ya Pak ya, sudah menuhi standar ya Pak ya? Artinya sudah banyak kandungan lokal yang kita gunakan, dan artinya kalau sendal jepit yang buatan dari Brazil merek Hepianus itu, itu 200 ribuan Bu harganya, tapi kalau sendal yang kita buat itu sendal jepit yang dari kandungan dalam yang kita buat itu paling mahal itu bisa kita jual 25 ribu, 30 ribu lah seperti itu Bu, kan murah. Jauh ya Pak ya, jauh sekali harganya dahulu yang kita tahu yang di Brazil itu mungkin, tapi kualitasnya sama ya Pak ya? Ya umurnya sampai saat ini Bu, sendal jepit yang saya buat tahun 2019 masih bagus ya ini, masih enak dipakai. Masih enak, ya karena memang karet alam kan memang kandungan elastis juta sama tinggi ya Pak. Iya, iya, karena kandungan karet alam rasitasnya sangat sempurna dibandingkan dengan karet sintetis. Iya, apakah ada campuran bahan lain Pak dalam membuat karet alam ini untuk membuat sana jepit ini? Oh ini Bu, artinya untuk permula bahan-bahan yang digunakan untuk produk-produk bahan yang digunakan, standar Bu, bahan kimianya Bu. Seperti aktifator, aktifator itu ZNU Zinc Oxide, kemudian ku aktifator semestiaran, kemudian ada bahan pencepat yang kita gunakan, kemudian ada bahan nantinya antioksidan, kemudian ada bahan pemulkanistrasi, sangat sederhana sekali Bu, artinya tinggal lagi kita mempormulasikan bahan itu, kemudian ada filler juga Bu. Piller itu gunanya supaya harganya lebih murah. Kalau filler yang kita gunakan untuk sandal ini, jangan dari silika, karena berat sandalnya nanti. Oh iya betul, betul. Kita gunakan juga artinya filler dari kaolin, kan banyak kita kaolinnya, kemudian supaya lebih enak sandal itu, bahannya, ini kayak kita bikin kuih, kuih apa namanya, kuih apem tuh, kuih apem tuh, yang ada rongga-rongga udara kan. Iya ada udaranya. Sama Bu, bikin sandal jepit juga untuk buat rongga udara pakai soda kuih Bu. Oh gitu ya Pak? Iya pakai soda kuih, jadi kan artinya soda kuih itu ketika dicampur dengan karir alam, dengan bahan-bahan kimia ya, kita panaskan, akan mengembang, akan menuntut rongga-rongga udara. Karena ada keluarga CO2 di situ, ada udara yang terperangkap. Nah itulah yang membuat dia menjadi elastis. Dan sel-sel artinya dinding-dinding daripada rongga udara itu beda dengan karir sintetis Bu, dia lebih kuat selnya dibandingkan dengan karir sintetis. Oke, jadi itu keunggulan lainnya ya Pak ya, dari penggunaan karir alam. Nah Pak, kalau kita untuk membuatnya sendiri, apakah diperlukan mesin-mesin juga Pak untuk melakukan proses inovasi ini? Sebetulnya, alat yang digunakan untuk membuat produk karir sama Bu, sama semua Bu. Pertama, ada oven mill, kemudian oven mill artinya alat giring Bu. Alat giring kayak, kalau Ibu pernah lihat, yang kayak giring tebu Bu ya, kan ada orang jual air tebu tuh ya. Oh iya, tahu. Tahu kan? Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian ada hot press, alat press panas. Panas itu, Ibu pernah lihat tampel ban ya, yang tampel ban tuh kan, yang pakai panas, dipakai kompor bawah itu. Nah, seperti itu aja Bu, sudah bisa buat cetakan. Cukup sederhana ya Pak, sebenarnya alat-alatnya ya. Nah, sebetulnya memang kalau kita mau beli oven mill, mahal Bu, itu sekitar 100-200 juta Bu ya. Kita bikin sendiri Bu, sebetulnya gampang. Kita tiru aja bagaimana orang membuat ini. Bikin parut untuk giling tebu itu Bu. Bisa tuh dikerjakan oleh orang. Yang penting adalah kemauan dan ada kebersamaan. Nah, itu Pak poinnya dari inovasi ini ya Pak ya. Itu, ya benar Bu. Setuju saya Bu, itulah inovasi Bu. Iya, jadi memang Pak, kalau memang ada kemauan, apapun bisa kita jadi ke inovasi ya Pak ya. Oke, baik. Nah, Pak Nas ini inovasinya sungguh luar biasa sekali Pak Nas. Tentunya Pak Nas mempunyai harapan-harapan ke depannya ya Pak Nasnya dalam inovasi ini. Mungkin ada yang masih dikembangkan atau mau dikerjasabakan untuk komersil sandal jepit ini. Nah, seperti apa Pak? Jadi, jadi begini Bu ya, artinya kita kayak akan sumber daya alam. Betul sekali. Ya kan, sumber daya alam kan melimpah. Karir alam banyak, 3,6 juta, 3,1 juta per tahun per tahun. Harga karir dua negeri di sana kan murah. Harga kita dibermainkan. Sementara penduduk Indonesia banyak dan di situ ada pasar kan. Betul. Nah, lagi kita bengong Bu ya. Sandal saya perhatikan di supermarket, di minimarket, di ini. Apalagi pernah saya ke Bali itu banyak sandal jepit dari luar negeri masuk Bu. Dari Thailand, dari Fetna masuk Indonesia Bu. Sementara kita nonton aja Bu. Marilah kita berkolaborasi bersama-sama artinya dengan pemerintah ataupun ini membuka penduduk si kecil maniri Bu. Artinya kalau tadi seperti saya sampaikan, kalau harga open meal itu mahal, kita banyak tukang bengkel Bu. Lihat bagaimana kinerjanya, apa namanya kinerjanya, orang memiliki gelingan tebu itu. Jadi memang sebenarnya tidak ada alasan ya, Pak. Tidak ada alasan Bu. Kita tidak melakukan inovasi ya. Karena kita sebenarnya dari segi alat pun sebenarnya kita bisa membuatnya sendiri. Mungkin untuk kerjasama, Pak, mungkin pihak hotel ya, Pak ya. Oh iya, benar Bu. Bisa melakukan itu ya. Untuk di samping juga kita meningkatkan UKM-nya. UKM pembuatan ini. Mungkin ke depannya Pak Nas, inovasi ini dapat dikembangkan Pak ya, atau dikerjaksamakan dengan mungkin dalam dekat ini, mungkin pihak-pihak hotel tentunya. Kondal hotel gitu ya, Pak ya. Saya rasa begini Bu. Bagaimana kita berkolaborasi secara bersama-sama. Yang penting kan Bu, katanya komitmen Bu. Iya, betul. Untuk menumbuh kembangan industri kecil menengah Bu. Iya. Nah, itu aja Bu. Artinya dengan cara komitmen bersama, kita menumbuhkan UKM, siapa mengerjakan apa. Betul. Nah, nanti kita buat proyek industri kecil, Karen, apa namanya, untuk Sandal Jepit. Sandal Jepit, iya. Oke, sebenarnya pasal-pasalnya sudah ada ya. Ada, Bu. Banyak pasalnya. Iya, jadi nggak. Orang luar negeri banyak masuk Indonesia, jadi berputar pasar kita, masa kita jadi penonton. Nah, jadi ini tugas kita bersama, Pak Nas, ya. Bagaimana kita menjaring kerjasama, berkolaborasi untuk melakukan pengembangan karet alam menjadi Sandal Jepit ini tentunya, Pak Nas. Oke, Pak Nas. Sandal Jepitnya, Bu, bisa kita ikuti mode, Bu. Betul sekali. Bisa ditambah juga dengan kain-kain yang khas kita ya, Pak. Ya, khas Palemar. Songken, misalnya. Misalnya, tapaknya itu kita buat dari kayak motif songken, kan? Iya. Seperti itu. Betul sekali, Pak. Nah, Pak Nas, sepertinya perbincangan kita harus segera kita akhiri mengingat keterbatasan waktu. Pak Nas, mungkin di lain waktu kita akan berjumpa lagi tentunya dengan inovasi-inovasi terbarunya. Pak Nas, mungkin terakhir pesan dan kesan untuk tim-tim pendukung inovasinya? Oke, saya mengucap terima kasih kepada rekan-rekan inovator, terutama teman kita dari Baristan Industri Paling Bank, yang sekarang ini sudah berubah nomor kelatu, artinya dengan balik bank dan juga kita sudah banyak melakukan bersama-sama. Artinya, mari kita membangun industri kecil mandiri yang mempunyai daya yang tinggi berbasis sumber daya yang ada pada kita, Bu. Dengan memanfaatkan sumber daya alam, pasar kita banyak. Jadi, kita tidak usah bingung. Kemudian, pemasaran juga kampang melalui WA, melalui media sosial, dan lain-lain itu bisa kita lakukan. Oke, itu yang paling penting kataku jadi kolaborasi dan komitmen. Oke, baik. Nah, Pak Nas, sekian dulu perbincangan kita. Kami tetap tunggu kehadirannya. Baik, sampai inovasi, itulah perbincangan kita tentunya dengan narasumber inovatif kita. Semoga apa yang disampaikan itu memberikan manfaat dan menjadikan inspirasi bagi kita sebuah untuk terus berinovasi. Tentu saja, dengan jurus 4S kita, setiap orang adalah inovator. Setiap masalah, peluang inovasi, setiap solusi harus sinergi, dan setiap inovasi harus konkret hasilnya. Salam inovasi! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!